Babat Agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta, sahabat pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-27, selamat mendengarkan. Si pria yang telah berdiri di hadapannya itu menyeringai, ia lalu mengeluarkan sebuah cadar berwarna hitam dari balik pakaiannya lalu mengenakannya, si pria Tiongkok itu memperhatikannya dengan seksama, si pria bercadar itu lalu membuka suaranya, Tabip Wong, ini saya, Anda tak usah khawatir, dengan suara yang berat dan serak karena disertai dengan tenaga dalam. Tabip Wong pun ingat dengan suara tersebut, ya, suara tersebut adalah suara pendekar yang menolongnya semalam, ketika terjadi pembantaian berdarah di rumah almarhum Tumenggung Wiralaya. Ah, ternyata Tuan Pendekar Jaya Laksana, maaf saya tidak mengenali Tuan tanpa cadar itu, ucapnya sambil tersenyum. Jaya pun membuka cadarnya, ah tidak apa-apa Tabip, maaf saya malah meminta untuk bertemu terlebih dahulu dengan Tabip di sini, sehingga menghalangi pelarian Tabip yang seharusnya meninggalkan Mega Mendung untuk menyelamatkan diri. Oh tidak apa-apa Tuan Pendekar, malah saya suka, karena masih dapat bertemu dengan Tuan Pendekar untuk membalas hutang budi saya. Maksud saya ingin menemui Tabip adalah bukan untuk menagih hutang budi, melainkan untuk bertanya. Oh benarkah, apa yang hendak Tuan Pendekar tanyakan pada saya? Jaya menghela nafas, ia lalu menatap jernihnya aliran sungai Citarum sejenak sebelum membuka mulutnya. Tabip, gerakan ilmu kungfu Tabip saya pernah melihatnya, seseorang yang setiap gerakannya sangat mirip dengan Tabip, kalau tidak salah nama jurusnya Tai Chi. Selain itu, beliau juga sama-sama seorang Tabip yang ahli pengobatan. Tabip Wong terdiam sejenak seolah sedang berpikir. Ia juga menatap Jaya dengan penuh tanda tanya, Sebelum saya datang ke negeri ini, saya memang sudah mendengar bahwa banyak orang-orang dari negeri saya yang telah bermukim di negeri ini. Di antara mereka selain menjadi pedagang, juga banyak yang berprofesi sebagai Tabip. Tapi kalau benar seperti yang Tuan katakan, ilmu kungfu Tai Chi hanya dimiliki oleh perguruan tempat saya berasal, perguruan Wudang. Jaya mengangguk, Tabip, saya pernah berjumpa dengan dua orang dari perguruan Wudang, yang saling berseteru, yang satu namanya Ho Liang, yang satu lagi, kalau tidak salah namanya Teng Lan. Tabip Wong sangat terkejut mendengarnya, mereka berdua adalah saudara seperguruan saya, Tuan Pendekar mengenalnya, sekarang ada di mana mereka? Jaya menghela nafas, Encek Ho Liang sudah meninggal, ia tewas terbunuh oleh adik seperguruannya yang bernama Teng Lan. Tabip Wong menundukan kepalanya dengan lesu, begitu, Kokoh Ho Liang, selain saudara seperguruan, ia juga saudara angkat saya, ia pergi meninggalkan Ming untuk mengamalkan ilmu pengobatan yang guru wariskan padanya, ia juga mendapat warisan dari guru sebuah kitab pengobatan, tapi rupanya Teng Lan merasa iri sebab ia juga menginginkan kitab pengobatan itu, ia pun mengejar Kokoh Liang sampai ke negeri ini. Jaya terdiam, ia menatap dengan penuh seksama pada Tabip Wong, sampai Tabip Wong membuka suara lagi, Tuan Pendekar, lalu apa yang terjadi pada Teng Lan? Ia telah tewas, terbunuh oleh saya sendiri, oh begitu, sahut Tabip Wong sambil menatap Jaya, ia lalu mengangguk-angguk, syukurlah, ia sudah tewas, ia adalah orang yang sangat jahat, hatinya selalu dipenuhi oleh dengki dan kebencian, hingga guru menganggapnya tak pantas untuk mewarisi kitab ilmu pengobatan yang ditulisnya. Tabip Wong lalu menepuk Pundak Jaya sambil tersenyum, terima kasih atas beritanya Tuan Pendekar, sekarang saya tidak perlu lagi mencari mereka berdua karena mereka sudah berada di alam lain. Sekarang apa tujuan Tabip selanjutnya? Tabip Wong menghela nafas sambil tersenyum, ia menatap langit yang mulai membiru, mereka terpancar cahaya mentari pagi yang sudah mulai menerang, saya akan meneruskan tujuan hidup saya, untuk mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan dari guru, untuk menolong orang yang membutuhkan obat dari saya. Tabip melakukannya secara cuma-cuma atau ada biayanya? Tabip Wong tertawa kecil, bagi yang mampu silakan bayar, bagi yang tidak mampu tidak usah bayar, saya seorang Tabip bukan pedagang, uang bukan yang utama, tapi kesembuhan pasien yang utama. Jaya tersenyum sambil mengangguk-angguk mendengarnya, ia teringat pada sosok mendiang Tabip Holiang, kini ia seolah melihat kembaran orang tua yang baik hati itu, ia juga pernah mendengar kabar tentang Tabip Wong ini dari juragan karta dari desa Cibodas, Tabip Wong, sebenarnya Encek Holiang meninggalkan sesuatu sebelum ia meninggal. Jaya lalu mengeluarkan satu buku dari balik pakaiannya, Tabip Wong melotot tak percaya ketika melihat buku di tangan Jaya tersebut, itu, itu, tunjuknya dengan wajah penuh kekagetan. Sebelum meninggal, Encek Holiang menitipkan ini pada saya, ia meminta saya untuk mempelajari kitab ini, tapi sayang saya tidak bisa membaca huruf Mandarin, maka dari itu kitab ini lebih baik saya berikan pada Tabip agar bisa Tabip pelajari dan kemudian mengamalkan ilmu yang terkandung di dalamnya. Tapi Tabip Wong menolaknya, maaf Tuan Pendekar, tapi Koholiang memberikannya pada Tuan untuk Tuan pelajari, saya tidak berhak untuk menerimanya. Tapi saya tidak dapat membaca tulisan-tulisan dalam kitab ini, kitab ini akan mubazir bila terus berada di tangan saya karena tidak bisa saya pelajari, bukankah akan lebih baik kalau Tabip yang mempelajari kitab ini sehingga bisa mengamalkan ilmunya, sodor jaya. Tabip Wong terdiam berpikir sejenak, akhirnya ia pun menerima kitab itu, baiklah kalau Tuan Pendekar memaksa, apa yang dapat saya lakukan untuk membayar hutang budi yang besar ini, atau apakah sebaiknya saya mengabdikan diri saja pada Tuan Pendekar? Jangan Tabip ah begini saja, saya minta Tabip mengamalkan ilmu pengobatan Tabip pada mereka yang membutuhkan, saya pikir akan semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tabip, sebab selain bencana kelaparan dan wabah penyakit, peperangan pun akan terancam meletus antara Banten dengan Mega Mendung atau dengan Pajajaran. Tuan Pendekar, itu kan sudah menjadi kewajiban saya, tapi baiklah kalau itu yang Tuan Pendekar kehendaki, namun izinkala saya untuk menyambangi Tuan Pendekar suatu saat nanti, saya akan selalu siap membantu apa saja yang dibutuhkan oleh Tuan Pendekar. Baiklah Tabip, saya senang sekali mendengarnya, jawab Jaya. Tabip Wong pun melesat pergi meninggalkan tempat itu sebelum hari benar-benar terang. Sepeninggal Tabip Wong, Jaya terdiam menatap aliran sungai Citarum di hadapannya, sesaat ia teringat pada galuh saat terjadi pertarungan dengan Juwana Suta di dekat desa Saguling, ia menghela nafas berat saat hatinya merindukan sosok gadis hitam manis yang ayu tersebut. Setelah beberapa saat dirinya merasa mengawang, ia pun memutuskan untuk mandi di sungai yang jernih itu untuk menenangkan hati dan pikirannya sebab ia masih harus melaksanakan tugasnya yang maha berat. Ketika Sang Surya mulai bercahaya terang menyebab kegelapan dan menghalau kelam. Sebuah kereta kuda berwarna hitam yang ditarik oleh dua kuda itu bermodel sederhana, tidak ada atribut kerajaan dan tidak nampak seperti kereta kerajaan, dan tidak dikawal oleh pasukan kerajaan. Di luar hanya nampak seorang pria tua bertubuh tinggi kurus yang bernama Kisilah sebagai saiz kereta kuda yang ditumpangi oleh Putri Mega Mendung itu. Mungkin hal ini dilakukan demi keamanan agar tidak mengundang para begal yang akan menghambat perjalanan mereka. Ketika memasuki batas kota Raja Raja Mandala dari sebelah Tenggara, kereta kuda tersebut mulai berjalan pelan setelah sebelumnya dipacu dengan kecepatan tinggi sedari malam tadi ketika melewati kawasan hutan di sekitar kota Raja Raja Mandala tersebut. Kereta itu terus berjalan pelan melewati aliran sungai Citarum di luar batas kota Raja Mandala hingga di suatu tepian sungai yang sepi tertutupi hutan kecil yang cukup rimbun dan dianggap angker oleh penduduk setempat. Kereta tersebut berhenti, Gusti Putri, kita sudah sampai di tepian sungai tempat biasa. Apakah Gusti Putri hendak mandi di sini atau di kolam dalam kaputren? Tanya Ki Silah sebagai saiz kereta ini. Dari dalam kereta terdengarlah suara seorang perempuan yang sangat halus dan merdu, bagaikan buluh perindu yang mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Saya mandi di sini saja Abah, air di sini jauh lebih segar daripada di kolam kaputren, lagi pula saya suka suasananya yang sepi, sejuk, dan mempunyai pemandangan luas ini tanpa gangguan siapapun. Baik Gusti, kalau begitu biar Abah periksa dulu keadaan di sekitar sini untuk memastikan keamanan dan tidak ada yang melihat kita. Orang tua bertubuh tinggi kurus itu turun dari keretanya, setelah mengambil dan menyelipkan golok pusakanya ke pinggang. Ki Silah melangkah masuk ke dalam hutan di tepian sungai tersebut, tapi kemudian ia melihat ada seorang pemuda yang sedang mandi di sungai tersebut. Dengan penuh kewaspadaan, ia terus memperhatikan pemuda gondrong yang sedang mandi tersebut dari kejauhan. Hmm, nampaknya ia bukan orang sini, dari penampilannya ia dari kalangan pendekar. Ki Silah lalu kembali ke kereta hitam. Tempat Megasari berada, ampun Gusti. Ternyata di tempat Gusti biasa mandi ada seorang pemuda yang sedang mandi, lapornya. Marahlah Megasari mendengar apa yang disampaikan oleh abdinya yang sangat setia itu. Keluarlah seorang wanita yang teramat cantik dari dalam kereta itu. Kulitnya putih mulus bersih, matanya bulat tajam, hidungnya bangir, bibirnya tipis merah, rambutnya lurus panjang, tubuhnya ramping dan menebar bau yang teramat harum. Tubuhnya tersebut dibungkus oleh pakaian rakyat biasa dengan mengenakan celana panjang hingga penampilannya lebih mirip dari kalangan pendekar bukan putri keraton. Kini wajah perempuan yang sosoknya bakbida dari turun dari suarga loka ini merah padam. Apa, lancang sekali orang itu mandi di tempatku? Abah beri pelajaran dan hukuman yang setimpal untuk orang yang berani menodai tempat mandi putri Mega Mendung yang suci itu. Baik Gusti, Mega Sari dan Kisilah pun langsung melangkah menuju ke sungai tempat Kisilah melihat pemuda tadi yang sedang asyik mandi. Dari atas tebing, mereka melihat seorang pemuda yang baru selesai mandi telah mengenakan pakaiannya kembali yang serba biru tua. Pemuda itu lalu mengikat kepalanya dengan ikat kepala bermotif batik khas Mega Mendung. Mata bulat tajam yang indah dari Mega Sari itu menyipit, menatap dengan sangat tajam pada pemuda yang sedang baru saja selesai mandi tersebut. Kau pernah melihat lelaki itu, Abah? Kisilah menggelengkan kepalanya, tidak, mungkin bukan orang Raja Mandala Gusti, saya tidak pernah melihat ada penduduk Raja Mandala dan sekitarnya yang berani mandi atau sekedar mengambil air dari bagian sungai yang dianggap angker ini, betul-betul nekat. Dengan mendengus menahan amarah Mega Sari memberi perintah, hajar dia sampai babak belur Abah, lalu kita seret dia ke keraton untuk diberi hukuman karena berani menodai tempat mandi Putri Mega Mendung. Kisilah menjurah hormat baik Gusti tubuh tua yang rambutnya telah mulai dipenuhi uban itu melesat turun ke tepi sungai tempat pemuda gondrong itu berada. Pemuda itu yang tak lain adalah Jaya Laksana yang baru saja selesai mandi setelah berpisah dengan Tabib Wong di tempat itu sejak tadi sudah maklum kalau ia sedang diawasi, tapi ia sengaja bertindak tenang untuk mengetahui siapa yang sedang mengawasinya. Sekarang satu dari yang mengawasinya mandi tadi telah berada di hadapannya. Ah rupanya orang tua yang mengintipku mandi, kukira seorang gadis cantik kembang kota Raja Mandala, Cibir Jaya pada lelaki tua di hadapannya. Kurang ajar, apakah kau tak tahu kalau bagian sungai terlarang bagi sembarangan orang, bentak Kisilah sambil melotot. Jaya nyengir mendengarnya, ah aku tidak tahu kalau ada sungai yang dilarang untuk orang pakai mandi, padahal aliran sungainya tenang lagi jernih, apakah karena sungai ini dihuni oleh gendruwo yang gendruwo-nya aki ini? Bangsat Kisilah langsung menerjang dan menyerang Jaya. Jaya segera berkelit, tunggu Ki, saya orang asing dan tidak tahu menahu tentang aturan di tempat ini, saya hanya numpang mandi di sini, masa tidak boleh tanya Jaya penasaran? Bagian sungai ini dikeramatkan oleh kerajaan, bagian sungai ini adalah tempat Gusti Putri biasa siram. Tempat siram Gusti Putri, bukankah tempat siram Gusti Putri di kolam kaputren sana? Setan alas, orang asing mana tahu hukum di Raja Mandala ini, maki Kisilah sambil terus melancarkan serangan-serangannya. Kalau benar begitu, apakah aki seorang prajurit Mega Mendung? Mana Gusti Putri, aku tidak mendengar ada prajurit yang menjaga tempat ini. Aki, kalau kau mengada-ada, aku tidak mau konyol olehmu, sahut jaya yang mulai meladeni Kisilah. Mega Sari terus memperhatikan pertarungan antara Kisilah dengan si pemuda gondrong tak dikenal itu. Melihat dari jalannya pertarungan tersebut, ia dapat menaksir bahwa ilmu silat si pemuda jauh lebih tinggi daripada Kisilah, terbukti dari cara si pemuda yang seolah nampak sedang bermain-main meladeni Kisilah. Tak mau Kisilah mendapat celaka, maka ia pun menghentikan pertarungan tersebut. Cukup hentikan, cukup abah. Kisilah pun menghentikan serangannya. Mega Sari segera melompat ke tempat Kisilah dan jaya berada. Dengan gerakan yang teramat enteng, Mega Sari menjejakan kakinya di hadapan mereka berdua, gerakannya bagaikan burung yang hinggap di atas pohon, membuktikan bahwa putri ini memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Jaya terkejut melihat wanita yang berada di hadapannya, matanya menatap seksama pada Mega Sari. Begitupun Mega Sari, ia tercekat menatap pria yang berdiri di hadapannya. Di tatapnya pria itu dengan tatapan tajam penuh selidik, sulit sekali bagi ia untuk mempercayai siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Setelah beberapa saat saling beradu tatap dengan pandangan yang sama-sama sulit mereka percaya, jaya pun tersadar dan menjurah hormat pada Mega Sari, Gusti Putri, hamba mohon ampun kalau tempat ini terlarang bagi halayak rakyat biasa seperti hamba. Mega Sari nampak salah tingkah melihat pria yang berada di hadapannya itu bersujud padanya. Ia lalu celingukan, setelah memastikan di sana tidak ada siapa-siapa, selain mereka bertiga, ia pun membangunkan jaya. Kang Jaka, kiranya kau, bukannya kau sudah meninggal tiga tahun yang lalu setelah jatuh ke jurang di lembah akhirat, atau apakah ini hanya hantumu yang sengaja datang menemuiku, tanya Mega Sari yang masih tak percaya pada pandangan matanya sendiri karena ia mengira Jaya Laksana atau yang dahulu bernama Jaka Lelana telah tewas. Jaya mahfum kalau Mega Sari pasti telah mengetahui kabar kematiannya dari Dharma Dipa, ia pun menjawab tetap dalam posisi bersujud. Hamba diselamatkan oleh seorang pertapa yang kebetulan lewat di sana Gusti, dan sekarang hamba telah berganti nama menjadi Jaya Laksana. Jaya Laksana, bukankah ia seorang pendekar yang tengah menggegerkan dunia persilatan saat ini dengan julukan pendekar dari lembah akhirat, tanya Mega Sari yang tak mampu menahan keterkejutannya mendengar penjelasan dari Jaya tersebut. Ah Gusti Putri terlalu melebih-lebihkan, jawab Jaya. Kemudian, seolah baru tersadar, Mega Sari pun membangunkan Jaya, Kang Jaka, bangunlah, kita tidak sedang berada di lingkungan keraton dan aku pun sedang tidak dalam tugas keraton, berlakulah seperti biasanya saja. Jaya pun bangun, lalu dengan segan dan malu-malu, Jaya mencuri-curi tatap pada Mega Sari, Mega Sari pun nampak malu-malu mendapati tatapan Jaya, bunga-bunga di hatinya bersemi kembali, kenangan-kenangan serta perasaan-perasaan pada saudara seperguruannya yang telah lama terpendam ini bangkit kembali, seolah gunung yang meletus, dadanya dibanjiri oleh perasaan hangat yang nyaman. Ada urusan apakah kakang kemari, tanya Mega Sari. Aku kemari hendak memenuhi janjiku untuk mengabdi pada Mega Mendung, kemarin aku sudah bertemu dengan suamimu, kakang Darmadipa, ia sudah mengangkatku sebagai lurah tantama penjaga pura kesatriaan keraton, jawab Jaya. Mega Sari terdiam, ia teringat saat tiga tahun yang lalu. Waktu sebelum berpisah dengan Jaya dan Darmadipa karena ia harus memperdalam ilmunya ke Gunung Patuha. Ia meminta mereka untuk berjanji mengabdikan dirinya ke Mega Mendung. Beberapa saat kemudian, Darmadipa pun memenuhi janjinya namun saat itu juga Mega Sari mendengar kabar yang sangat menyedihkan yaitu kematian jakah, maka dengan hati yang diderak kesedihan yang teramat sangat karena kehilangan orang yang amat ia cintai, ia pun mengalihkan cintanya pada Darmadipa. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menyingkirkan suaminya sendiri Pangeran Munding Surah dan menggantinya dengan Darmadipa, sehingga putra angkat Kiai Pamenang tersebut menjadi Pangeran Mega Mendung. Setelah beberapa saat terdiam, Mega Sari pun menghela nafas, ia menatap Jaya dengan perasaan yang sangat aneh karena di satu sisi sekarang ia telah menjadi istri orang lain, tapi di sisi lain, sangat sulit baginya untuk menghapus perasaannya pada pria yang berdiri di hadapannya tersebut, sedalam apapun ia mengubur perasaannya, perasaan itu seolah selalu menemukan cara untuk bangkit meluber keluar. Ada apa Mega Sari? Tanya Jaya. Mega Sari menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ia lalu duduk di atas sebuah batu kali, ia lalu menoleh pada kisilah, Abah, tolong awasi tempat ini, jangan sampai ada yang melihat kami. Kisilah pun pergi melaksanakan apa yang diminta Mega Sari. Mega Sari lalu menatap kosong ke arah aliran sungai, Kakang, entah mengapa kejadian saat itu selalu terlintas kembali di benakku dan tak bisa aku lupakan meskipun hingga beberapa saat yang lalu aku tidak tahu bahwa kau masih hidup. Jaya terdiam seribu bahasa, ia pun teringat pada kejadian beberapa tahun yang lalu saat mereka berdua masih berguru di padepokan Sirnaraga yang diasuh Kiai Pamenang dan Yaimantili, suatu kejadian hebat di antara mereka yang nyaris mengubur mereka dalam kubangan lumpur dosa yang teramat dalam serta kotor dan pekat. Saat masih berguru di padepokan Sirnaraga, Jaya dan Dharmadipa sering menemui Mega Sari secara diam-diam, mereka berdua sama-sama menaruh hati pada gadis kembang padepokan tersebut yang juga putri dari raja mereka. Mereka berdua nekat untuk meneruskan perasaan mereka pada Mega Sari, meskipun dalam hati kecil mereka, mereka sama-sama tahu bahwa hampir mustahil bagi mereka dapat bersanding dengan Mega Sari kalau bukan karena ada keajaiban. Mereka terus saja nekat menerjang hal tersebut dan melanggar aturan padepokan yang tidak memperbolehkan para murid putra untuk menemui atau berbaur dengan para murid putri. Dharmadipa dan Jaya Laksana atau Jaka Lelana pun terus bersaing secara sehat untuk dapat menggapai cinta putri Mega Mendung ini. Pada suatu waktu menjelang kepergian Mega Sari dari padepokan Sirnaraga, saat Dharmadipa diajak pergi oleh Kiai Pamenang, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Jaka Lelana untuk menemui Mega Sari seorang diri. Mereka nekat melanggar aturan untuk tidak meninggalkan kawasan Bukit Tagok Apu, mereka pun meninggalkan kawasan Bukit Tagok Apu dan saling bertemu di sebuah pesawahan desa Sindang Reret di bawah Bukit Tagok Apu. Mereka asyik mengobrol sambil memandangi para petani menggarap sawah yang sudah menguning itu. Mereka berdua lalu berjalan mengitari area pesawahan dan perkebunan yang terdapat di desa tersebut. Senyum bahagia terus merekah dari pasangan muda-mudi ini, kadang mereka kejar-kejaran berlari-lari kecil seperti anak-anak yang sedang main kucing-kucingan, Jaka merasa sangat senang karena waktu itu tidak ada Dharmadipa yang menghalangi mereka. Begitupun Mega Sari, meskipun ia juga menyukai Dharmadipa, tapi ia lebih menyukai Jaka, maka teramat senanglah hatinya ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk berduaan saja. Mega Sari mendesah mengingat saat itu, kejadian itu tergambar jelas di matanya, Sebenarnya kaulah laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini kakang Jaka Lelana, setiap kali aku mengenang padepokan Sirna Raga dan Bukit Tagok Apu, yang ada hanya saat-saat manis aku berada di sampingmu. Jaya menghela nafas, di matanya pun tergambar jelas bagaimana ia dengan senangnya terus menggoda Mega Sari saat sedang berduaan tersebut. Pemuda ini lalu memetik beberapa buah mangga setelah meminta izin pada pemiliknya lalu memberikannya pada Mega Sari. Kemudian matanya melihat bunga-bunga mawar yang bermekaran, ia pun memetik satu tangkai. Dengan jantung berdegup ia menatap Mega Sari. Dengan perlahan sambil matanya tak lepas dari mata Mega Sari, pemuda ini memasangkan bunga mawar tersebut di sela-sela telinga Mega Sari. Wajah gadis cantik berkulit putih bersih ini pun merona memerah. Ia menundukkan kepalanya karena malu. Mereka pun lalu duduk di atas sebuah batu. Pandangan mereka tertuju pada sebuah bukit yang berada di sebelah Bukit Tagok Apu. Tiba-tiba terlintaslah sebuah ide dari benak Jaka yang saat itu sedang dibakar oleh api asmara yang sangat membara tersebut. Mega Sari, kita ke Bukit Panganten itu yuk. Konon menurut cerita rakyat, pasangan yang berhasil mendaki ke puncak bukit itu akan dapat menemukan kehidupan rumah tangga yang abadi serta senantiasa selalu dipenuhi kebahagiaan. Mega Sari tidak langsung menjawab. Ia mendongakkan kepalanya melihat langit siang itu yang mulai mendung, tapi sepertinya mau hujan kakang, aku takut Nyai Guru akan mencariku. Jaka menggelengkan kepalanya sambil tersenyum merayu gadis pujaan hatinya itu, Cuma sebentar kok Mega, dengan ilmu meringankan tubuh kita, kita bisa cepat sampai di sana? Mega Sari tidak langsung menjawab. Ia nampak bimbang, tapi Jaka segera meraih tangannya. Yuk, pemuda itu pun menuntun Mega Sari melangkah ke arah Bukit Panganten. Sepasang murid padepokan sirna raga itu pun mengerahkan ilmu lari cepat dan meringankan tubuhnya. Dalam waktu yang singkat mereka sudah sampai ke atas puncak Bukit Panganten tersebut, kedua muda-mudi ini lalu menatap pemandangan yang terhampar dari atas puncak bukit tersebut. Kenapa bukit ini dinamakan Bukit Panganten Kakang? Tanya Mega Sari. Konon dahulu kala, ada seorang pangeran dari Galuh Pakuan yang bernama Pangeran Cakrasena. Saat itu ia jatuh cinta pada Putri Sokawati dari Kerajaan Madukara. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua mereka sebab waktu itu negara mereka sedang terlibat perang. Putri Sokawati pun dijodohkan dengan seorang pangeran dari Malayu sedangkan Pangeran Cakrasena pun dijodohkan dengan seorang putri dari negara Kutai Kertanegara. Karena rasa cinta berdua yang begitu besar, maka mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dan mencopot jabatan mereka sebagai pangeran dan putri. Mereka lalu menikah dan bermukim di atas bukit ini dan hidup dengan bahagia tanpa diketahui keberadaannya oleh kedua pihak keluarganya hingga akhir hayatnya, cerita jaka. Mega Sari terdiam mendengar cerita itu. Cerita tersebut seakan menyadarkannya bahwa ia adalah putri Prabu Kertapati penguasa Mega Mendung sedangkan jaka hanya seorang rakyat biasa yang seolah terlupakan oleh dirinya selama ia tinggal di padepokan Sirna Raga. Jaka pun terdiam ketika melihat wajah Mega Sari yang berubah muram. Ia pun menyadari bahwa ada satu jurang pemisah yang sangat lebar, lagi sangat dalam yang memisahkan mereka berdua, semua keceriaan dan kesenangan yang mereka dapatkan hari itu seolah Sirna begitu saja. Tiba-tiba satu kilat yang sangat besar menerangi puncak bukit panganten tersebut yang kemudian disusul satu suara gelegar yang dahsyat disertai getaran gempa di bukit tersebut. Mega Sari sangat terkejut oleh petir yang tiba-tiba menggelegar tersebut sampai ia meloncat dan memeluk jaka. Saat itu langit di atas mereka yang memang sudah mendung mencurahkan air hujan yang teramat deras disertai badai yang dahsyat serta diselingi petir yang saling bersahutan. Angin puting beliung langsung bertiup deras dan merobohkan beberapa pohon yang berada di antara jaka dan Mega Sari. Kakang bagaimana ini? Tanya Mega Sari yang panik serta ketakutan melihat hujan badai yang dahsyat tersebut. Lihat disana ada gua, ayo kita kesana tunjuk jaka. Maka dengan seluruh daya mereka pun berlari menuju ke sebuah gua yang terdapat di puncak bukit itu dengan seluruh tubuh yang basah kuyuk. Aku takut rintih Mega Sari yang menatap keluar goa setelah mereka berdua sampai ke dalam goa. Tenanglah Mega, ada aku ucap jaka menenangkan gadis pujaan hatinya tersebut. Tapi Mega Sari masih saja gelisah menatap hujan badai yang dahsyat di luar. Jaka pun memeluk Mega Sari untuk menenangkan gadis itu. Mega Sari terkejut ketika mendapati tangan jaka yang kekar itu memeluk dirinya. Jangan takut Mega, aku bukan lelaki kurang ajar yang tidak tahu sopan santun. Dan buat apa kau takut, kita kan saudara seperguruan. Perlahan kegelisahan yang tadi nampak jelas di mata Mega Sari mulai menghilang. Meskipun ia adalah seorang putri raja dan juga memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Ia tetap merasa aman dan terlindungi oleh pemuda yang ia cintai tersebut. Matanya yang tajam dan indah menatap penuh harap pada jaka. Jantung jaka berdegup amat kencang, seolah mau copot dan membobol dadanya ketika mendapati tatapan mata Mega Sari yang indah tersebut. Dirasakan kehangatan yang sangat nikmat dari tubuh Mega Sari yang sedang ia peluk itu. Begitupun Mega Sari, dirasakan kehangatan yang teramat nikmat dalam pelukan jaka di antara dinginnya udara saat itu. Mega, jangan takut, percayalah padaku, aku akan bertanggung jawab. Aku akan mempertanggung jawabkan apapun yang terjadi pada kita, meskipun aku akan dihukum mati oleh Gusti Prabu karenanya. Saat itu tanpa mereka sadari, ada dua sosok makhluk gaib yang bertampang sangat menyeramkan yang tampak oleh mata jaka lelana dan Mega Sari menghampiri mereka berdua, yang satu merasuk ke dalam tubuh si pemuda, yang satu lagi merasuk ke tubuh si gadis, nafsu di dada kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu pun semakin berkobar, mengalahkan semua akal sehat mereka, mengendalikan akal rasa, serta gerak tubuh mereka. Mega Sari mengangguk perlahan sambil tersenyum manis sekali, aku percaya padamu kakang, dan aku tidak akan membiarkan kau dihukum oleh ayahku, sahutnya. Aku sangat mencintaimu Mega, dari dulu saat pertama kali kita bertemu, aku sudah langsung jatuh hati padamu, ucap jaka. Aku pun demikian kakang, aku sangat mencintaimu juga. Tiba-tiba, belaar, satu petir yang teramat dahsyat menggelegar mengiringi kilatan cahaya yang amat terang-benderang hingga menerangi seantero bagian dalam goa itu, seluruh bukit panganten terasa bergetar oleh ledakan petir tersebut, dan yang sungguh aneh, sekonyong-konyong seluruh bukit panganten digoyang oleh gempa yang cukup dahsyat hingga beberapa stak latit di goa tersebut runtuh, dua sejoli yang sedang memadu kasih hubungan terlarang itu kaget bukan main. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Babat Agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya, sampai jumpa.